Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari program studi teknik elektro UPH. Saya masih bersama Ibu Astia Sanjaya dari program studi bioteknologi UPH. Kita sedang ngobrolin seputar COVID-19 di Indonesia. Kalau kita lihat paper yang ada di internet, di Google Scholar soal COVID dari Indonesia tidak begitu banyak, tapi kalau kita taruh keywordnya COVID Indonesia, maka paper ini cukup banyak mendapatkan citasi korelasi antara cuaca dengan COVID-19 di Jakarta. Jadi sampai 202 kali di citasinya, sehingga mungkin interesting untuk kita lihat lebih jauh. Ini papernya. Dan di dalam eksperimen ini ada berbagai parameter yang dicoba adalah temperatur, terus juga curah hujan, dan kelembaban udara. yang dites, dan coba dilihat korelasinya dengan infeksi COVID-19 di Jakarta. Hasilnya, yang berkorelasi satu-satunya adalah yang ditemukan temperatur, tapi korelasinya cukup lemah, yaitu 0,392. Walaupun hasilnya signifikan korelasinya. Kalau kita lihat datanya, ini ada kurva-kurva juga. Memang datanya dari bulan Januari sampai Maret, jadi di awal COVID-19 di Indonesia. Dan kita lihat mungkin juga ini terpengaruh kapasitas testing kita pada saat itu masih di bawah 200 casenya. Kalau kita lihat hubungannya, korelasinya dengan temperatur rata-rata, maka dilihat di sini ada peningkatan temperatur sedikit dari kurvanya. Ini case dari infeksinya agak menurun sedikit, sehingga ada korelasi yang tercatat 0,39. Nah, saya bertanya kepada Bu Asti, gimana pendapatnya terhadap efek temperatur terhadap infeksi COVID-19? Ini paparnya juga menarik ya Pak, karena dulu memang kita bilang juga kan Indonesia akan susah kena COVID-19 karena panas. Saya sih kurang begitu mendalami mengenai efek dari temperatur terhadap COVID-19. Tapi kalau kita lihat beberapa studi, dan juga ada orang-orang yang melaporkan, memang kalau di surface, misalnya kayak virus, kita tes di surface dia tahan berapa lama, dengan adanya peningkatan temperatur, memang durasi dia bertahan akan sangat menurun drastis. Jadi kalau kemarin kita lihat videonya, ada yang di suhu 20 derajat Celcius, dia bisa bertahan sampai hampir sebulan. Tapi kemudian kalau di suhu 30 derajat Celcius, peningkatan 10 derajat aja, dia hanya bertahan sekitar 7 hari. Dan apalagi di suhu 40 derajat Celcius, dia akan bertahan jauh lebih sebentar. Jadi dari sini sih kalau memang bisa kita lihat korelasinya, mungkin untuk di negara-negara yang sukunya lebih panas, virus COVID ini di lingkungan mungkin memang akan bertahan dalam jangka waktu yang lebih rendah dibandingkan mungkin kalau di negara-negara yang sukunya lebih dingin. Kelihatannya seperti itu. Jadi ini juga bisa menjelaskan mengapa di Eropa yang masuk winter, sekarang angka infeksinya meroket karena suhunya dingin, sedangkan di kita mungkin cenderung ada penurunan sedikit, paling tidak di dalam minggu terakhir ini yang kita harus amati. Namun memang papernya itu tadi juga bilang bahwa ada limitasi di dalam penelitiannya karena tidak menginklut misalnya pergerakan populasi. Jakarta memang populasinya sangat tinggi, lalu kebiasaan mencuci tangan masyarakat dan lain sebagainya, hanya melihat efek temperatur terhadap angka infeksi itu saja. Jadi memang kita tetap perlu berhati-hati, lalu juga jangan takut kalau misalnya dites dan terus melakukan protokol kesehatan dengan disiplin. Terima kasih Ibu Asti dari Prodi Bioteknologi UPH. Terima kasih Pak. Terima kasih.